Inilah video penanggapan ular piton di dalam kandang ayam yang sempat meresahkan warga desa Hadipolo, kecamatan Jekulo, Kudus. Ular jenis sanca kembang sepanjang 4,5 meter tersebut berhasil ditangkap oleh sejumlah warga. Ular tersebut diduga memangsa sejumlah ternak warga di bantaran sungai Piji. Menurut warga, kasus penemuan ular liar di sepanjang sungai Piji sudah terjadi sebanyak 15 kali. Biasanya, serbuan ular menyerang ternak warga saat naiknya aliran sungai Piji pasca di kuyur hujan dari lereng muria. Di tempat sama itu sekitar 15 kali. Kalau yang di sebelah sungainya itu ada pernah itu 6 meter. Terus di sungai pepuan sana tempur itu pernah 6 meter. Untuk sementara, ular sebesar lengan orang dewasa itu dibawa kerumah salah satu warga sebelum diserahkan ke pihak perwenang. Warga diharap mau aspadai karena diperkirakan masih banyak sejumlah ular lainnya yang bersarang di sekitar bantaran sungai Piji.